Intro Maaf Bapak akan tetap hukum kamu Pak saya mohon pak Please jangan keluarin saya dari sekolah pak Bapak suruh saya bersihin WC atau satu sekolah juga saya gak apa-apa pak Nanti jangan keluarin saya pak saya mohon Oke 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 baik Baik Risa Begini aja Bapak akan bicarakan semua ini Kepada kepala sekolah Dan sebagai hukumannya Kamu harus buat proyek Berbagi Terhadap sesama Eh pak Tapi Assut Kamu gak usah tapi-tapian ya Kamu gak usah tapi-tapian Bapak hanya ingin Kamu sadar Di luar sana masih banyak orang-orang yang lebih buruk daripada kamu di sana Sekarang tugas kamu Kepersiapkan itu semua Kamu buat gambar Dan laporannya berikan ke Bapak ya Itu aja Silahkan Kamu berikan ke dalam Bapak 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 Kembali Tidak Bapak 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 Maaf ya, Liz. Kemarin Pak Buru minta diceritain semuanya kejadian waktu kita ujian. Ya ampun Mona, harusnya aku yang minta maaf. Kan aku yang udah jebak kamu kemarin. Terus sekarang aku harus tanggung deh resikonya. Jangan bilang kamu gak lulus. Oh, enggak kok. Aku masih dikasih kesempatan. Cuman ya gitu. Aku bingung. Gimana cara ngerjainnya ya? Emang disuruh ngapain? Jadi aku itu disuruh untuk bikin laporan. Laporannya tentang berbagi dengan sesama gitu. Dia kan aku bingung banget aku harus kemana. Aku tuh gak pernah kayak gitu. Terus udah gitu juga lengkap banget Pak Buru minta pake gambar. Laporannya detail banget deh. Aku tuh bingung lah. Mulai dari mana. Kamu tenang aja. Pokoknya ntar aku yang bantuin kamu. Bantuin gimana? Udah pokoknya kamu liat aja nanti. Kita ketemu saat ini ya. Eh tunggu-tunggu. Kok kamu mau sih bantuin aku? Karena aku mengasih kamu seperti Yesus mengasih kita semua. Eh maksudnya gimana tuh? Iya Liz. Yesus lah yang membuat aku mengasih kamu. Meskipun kamu udah jahatin aku. Hmm. Dan dia yang mengajarkan apa arti kasih seutuhnya. Ketika iya rela datang. Menobus dosa manusia. Agar kita beroleh keselamatan. Dan kasih seperti itulah yang membuat aku pulih. Pulih dari sakit hati, kebuncian, dan apapun itu. Kamu bingung ya? Iya. Kalau kamu mau tau apa arti kasih sebenarnya. Nanti ada saatnya kok. Untuk kamu membuka hati. Yesus masuk ke hidup kamu. Makasih ya Munga. Gak sama. Nanti kita ketemu saat ini ya. Oke. Nah ini tempatnya Liz. Ah Mon ini tempat apa ya? Ini tempat dimana kita bisa berbagi sama mereka. Karena mereka butuh banget ilmu, perhatian. Pokoknya semualah kita bisa berbagi sama mereka. Hai adik-adik. Ayo. Kalian ngapain nih? Eh bikin ini ya? Rumah-rumahan ya? Hai dek. Kamu kelas berapa? Aku udah berhenti kak. Loh kok berhenti? Emangnya orang tua kamu gak biayain? Aku udah gak punya mama dan papa kak. Terus kamu tinggal sama siapa? Aku tinggal sama tantuku. Hari-hari aku bantuin dia jualan kue di pasar. Itu tangan kamu kenapa? Aduh. Eh. Sorry, sorry, sorry. Tantu kamu ya? Tapi jangan bilang siapa-siapa ya kak. Nanti aku gak boleh tinggal di rumah. Tantu aku lagi. Dek. Kalau tau gitu kenapa kamu gak pergi aja? Kenapa masih bertahan? Katakan mama setiap kita punya ujian kak. Dan ujian pasti tidak akan mengabihi kekuatan kita. Dan cuma hanya ujian kan kak? Yang bisa bikin kita naik kelas. Oh iya kak. Makasih ya udah mau ngajarin kita banyak hal. Karena yang terpenting buat aku itu bisa wujudin mimpi aku kak. Biar bisa mama-mama papa bangga di sana. Kalau luka kayak begini nanti juga hilang sendiri. Iya. Melihat mereka aku pun sadar. Kondisiku jauh lebih beruntung. Aku pun sangat merasa bodoh. Hanya terus mencoba lari dari kenyataan dan menghargai hidupku sebatas kekuranganku. Padahal terlepas dari kondisiku yang tidak tahu siapa ayahnya. Hidupku sangat berharga ketika aku bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan. Paling tidak aku bisa bermanfaat. Dan aku bisa menaruh harapan untuk seberkas senyum akan masa depan di wajah mereka. Hei dek. Kok kamu malah main hp sih? Kalau kamu main hp terus gimana caranya kamu mau raih cita-cita? Aduh kakak aku lagi berusaha meraih cita-cita aku menjadi youtuber. Ini counter loh kak. Oh yaudah yaudah semoga kamu jadi youtuber terkenal ya. Oke. Pagi Liz. Mon. Emang ada yang salah ya sama gue ya? Baju gue. Buka gue aneh ya dengaran gue aneh ya ya ampun. Kok semua orang ngeliatin gue sih Mon? Lisa, Lisa. Kamu tuh gak ada yang aneh. Tapi sikap kamu yang udah bikin gempar sekolah ini. Bentar deh. Perasaan aku lurus-lurus aja deh gak buat on art. Justru itu. Nih liat video kamu. Video kamu ngajar viral. Dan semua orang kaget liat perubahan kamu. Aduh kakak aku lagi berusaha meraih cita-cita aku menjadi youtuber. Ini counter loh kak. Gue juga bangga sama lo Liz. Dinda! Liza! Gue juga minta maaf ya gue udah jadi temen yang gak bisa ngertiin lo. Gak apa-apa. Liza. Gue minta maaf juga ya. Eh Nun! Liza! Mau maafin gue ya Nun ya. Mau maafin gue juga ya. Lucu banget sih. Jujur ya. Gara-gara kejadian kemarin gue jadi nyadar. Kita sebagai sahabat lo gak seharusnya gituin lo. Seharusnya kita yang bisa ngertiin lo dan terima apa adanya. Nyep. Nyep. Dan bukan ada apanya. Bener banget tuh. Bentar-bentar kita udah lama banget gak tos bareng. Tunggu 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 tunggu. Mona sini. Mona makasih ya udah mau ajak gue mengerti tentang hidup. Bukan aku Liza. Tapi kamu yang udah mau membuka hati untuk Yesus yang merubah kamu. Oh. Ajak banget. Yaudah yuk kita atas bareng. Mona ikutan. Satu. Dua. Tiga. We are Soulmates. Hari ke hari kami semakin akrab. Dan kami pun kini punya kegiatan rutin untuk berbagi ke siapapun. Dan gak sedikit yang akhirnya hidup mereka berubah setelah share beban hidup mereka pada kami. Kuncinya satu. Setiap manusia diciptakan bukan tanpa tujuan. Ketika kita tahu tujuan Tuhan ciptakan kita. Pasti kehidupan kita akan lebih maksimal. Dan yang penting. Bapak di sorga akan tersenyum melihat kita melakukan kehendaknya. Halo, ini siapa ya? Aku Rizka kak. Aku capek kak. Riz? Rizka? Kamu dimana sekarang? Aku mau mati aja. Tolong aku kak. Chris? Halo? Chris kak? Loh?